Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pagi-pagi Udah dapet undangan Katanya mau panen ikan patin guys Kita lihat prosesnya Ini keadaan panas banget guys disini Masih jam 7, tapi panas banget Nah, ikan patin ini dipanen pagi-pagi Supaya ikannya gak kelengar Nah, itu Sub indo by broth3rmax 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 Nah, itu para om-omnya Ini guys, ini proses panen patin guys Ini guys, jadi proses panen patin tuh kayak gini guys Beda kayak lele ya Nah, ini yang diambil size berapa com? Size 6 on sampai 13 on 6 on sampai 13 on Jadi proses panen patin tuh seperti ini Yang gak kayak lele ya Dia cuma diambilin pake tangan gitu Itu gak dicirok Kalau pake jaring tetep pake jaring Iya Ini gerame nya belum om ya? Tidak Biasanya untuk panen Satu kolam ini butuh waktu berapa lama om? Satu setengah jam sampai dua jam Satu setengah jam sampai dua jam Nah, kalau mau tau Itu proses makannya disana guys Masih bareng cak mendut Ini cak mendut lagi ngguluk pakan guys Ini cak pentol Ini cak pentol kleru Cak pentol Lain mas Bersama cak pentol yang sedang ngguluk pakan Mau ngasih makan apa om? Ini panen patin ya Loh, ini tempat apa om ini? Pembuangan Ini tempat pembuangan Dari seluruh kolam yang ada disini Ini terhitung ada berapa komin? Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, empat belas Kolam yang luasnya 25x25 meter Ini tempat pembuangannya Sanitarinya disini Ini pembuangan dari limbah-limbah Semua limbah-limbah Dari kotoran-kotoran yang Itu masuknya kesini Masih dengan Cak Pentol Yang mau ngasih makan ikan patin guys Ini nanti kirim kemana om PKP DKP itu apa om Ini nanti buat Oh ini bosnya Mantap Mantap jiwa Ini nanti dikirim ke DKP guys Binas perikanan Untuk jadikan apa om Untuk filet ya om Oke guys Jadi ini nih ikan patin yang nanti Dibuat filet Ekspor ya om Untuk di ekspor gak Ini guys Jadi ini nanti ikan patinnya mau di ekspor ya Ini ada yang mati Jadi kalau untuk filet Itu ukurannya berapa om Ya 3 on sampai 6 on tadi om ya 6 on sampai 3 on Oh gitu Itu untuk kriteria untuk filet Untuk ekspor Itu ukuran 6 on sampai 1,3 kilo Dan waktu panen 7 bulan Untuk patin ini waktu panen 7 bulan guys Kalau kalian mau usaha seperti ini Auto jadi juragan ya Juragan nempang Oke guys Jadi ini proses penimbangannya Jadi kalau patin tuh ya Itu timbangannya pakai timbangan ini guys Timbangan duduk Pakai timbangan duduk Wop Berapa kilo? Berapa kilo? 55 55 Mantap jiwa Ini proses naiknya juga seperti ini guys Oke Nah ini guys Ini suasana di dalam bak truknya seperti ini Ini nanti dipakai sekat gitu gak pak? Tidak Nanti aku bongkar Oh gitu Karena gak aneh ya Itu gak Apa? Di kapenya dimana pak? Tulung Agung ya pak? Iya Tulung Agung Oh Gak jauh guys Ini cuma area tulung agung aja ya Jadi gak usah pakai sekat-sekatan ya Biasanya kalau yang pakai sekat itu Biasanya kalau untuk kirim keluar kota Ini soalnya basah Nah ini basah ini guys Ini jualnya basahan Kirim hidup-hidup Kirim hidup-hidup nanti Tidak mau di pabrik Oh gitu ya Kalau maunya ikan yang segar Karena untuk villat om ya Iya Untuk villat kirim ekspor ke luar negeri ya Tuh gitu guys Jadi Monggo yang mau Kelihara patin Bulidaya patin Nah ini segitu-segitu tuh patinnya Ini bobot 6 on ya om ya 7 ini 7 Oh itu yang 7 8 on 8 on Patinnya Langsing-langsing Terima kasih om Dikasih patin Belihat om Belihat om Ini baik banget Ini basahnya Yes Aku dikasih patin guys Makasih om Oke Jadi guys Enaknya tuh Kalau jalan-jalan di Petanikan Waktu panen Waktu panen Minta Oke guys Ini udah Selesai Dan waktunya kita Kirim Ke DKP Selesai